Diduga karena masalah keluarga, seorang ibu asal Wonogiri, Jawa Tengah menceburkan diri ke Telaga Sarangan Magetan. Beruntung, ibu tiga anak tersebut berhasil diselamatkan oleh sopir perahu yang ada di dekat lokasi. AR warga Wonogiri, Jawa Tengah menjalani perawatan di ruang unit Gawadarurat Puskesmas Pelawasan, Kabupaten Magetan. Perempuan berumur 26 tahun ini berhasil diselamatkan saat mencoba bunuh diri menceburkan diri ke Telaga Sarangan. Kejadian berawal pada Rabu siang, ibu muda yang mempunyai tiga anak tersebut datang ke kawasan wisata Telaga Sarangan kecamatan Pelawasan Magetan sendirian dengan mengendarai sepeda motor. AR sempat duduk santai di pinggir Telaga, lalu tiba-tiba ia melepas sepatu dan menceburkan diri ke Telaga. AR bisa diselamatkan oleh pengemudi perahu yang sedang berada di dekat lokasi dan membawanya ke Puskesmas Pelawasan. Masalah keluarga diduga menjadi pemicu dirinya nekat melakukan percobaan bunuh diri dengan menceburkan diri ke Telaga Sarangan. Pengunjung dari ceritanya Wonogiri langsung masuk ke wisata Sarangan, disana ke pinggir Telaga. Dan pinggir Telaga disitu gak tahu duduk-duduk di pinggir Telaga. Dan akhirnya dari saksi yang melihat disitu lepas sepatu, habis itu menyeburkan ke Telaga. Dan langsung dari situlah ada super perahu disitu dan langsung menolongnya. Dan begitu menolongnya langsung dibawa ke Puskesmas Pelawasan. Gitu ceritanya. Kondisinya seperti apa itu korpondan? Untuk kondisinya juga gak apa-apa. Selangsung dijemput dari suaminya langsung menuju ke Wonogiri. Dari keterangan keluarga ada permasan keluarga gitu. Untuk dari keluarga, dari suaminya ada masalah keluarga gitu. Beberapa saat menjalani perawatan di Puskespas Pelawasan, AR dicemput keluarganya dan dibawa ke rumahnya di Wonogiri, Jawa Tengah. M. Ramzi, JTV, Magetan.